BANDARA HUSIN SESA NEGARA KOTA BANDU Pemiring 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, ada beberapa orang dengan kriteria tertentu yang tetap diizinkan melakukan penerbangan. BANDARA HUSIN SESA NEGARA KOTA BANDU memberikan syarat dan ketentuan khusus bagi calon penumpang yang akan melakukan penerbangan di masa adaptasi kebiasaan baru, AKB atau New Normal. PLT Eksekutif General Manager Bandara HUSIN SESA NEGARA R. Iwan Winaya Mahdar mengatakan, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau penerbangan terbatas harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria, diantaranya tiket perjalanan, surat izin perjalanan, dan yang ketiga surat bebas COVID-19. Menurut Iwan, sesuai isi surat edaran nomor 5 garis miring 2020 terkait surat izin penerbangan bagi calon penumpang yang akan menggunakan transportasi di masa adaptasi kebiasaan baru, diantaranya menunjukkan surat tugas bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, yang akan ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat Eselon 2. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR atau rapi tes. Bagi PCR, masa berlaku 7 hari, sementara masa berlaku rapi tes hanya 3 hari. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintahan atau swasta, harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah, kepala desa setempat. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah dokumen kesehatan bebas COVID-19. Di situ dinyatakan bahwa semua orang yang akan terbang harus memiliki dokumen berupa surat bebas COVID-19, yaitu menunjukkan rapid test, kader warsnya 3 hari, PCR 7 hari. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman airline sebelum mereka membeli tiket. Jadi untuk pembelian tiket tidak ada di bandara, tapi adanya di kantor cabang maupun kantor pusat para airliner. Mereka akan melakukan verifikasi lebih awal. Ketika memenuhi syarat di dalam SE05-2020, maka diberikanlah tiket tersebut kepada calon penumpang. Kemudian filter yang kedua, kami ada posko penahanan COVID-19 di bandara dalam rangka checkpoint untuk memastikan kembali bahwa dokumen yang dimiliki para calon penumpang ini atau yang akan terbang ini sudah sesuai dengan SE05. Sehingga kalau tidak sesuai, contoh, rapid test kader warsnya sudah lebih dari 3 hari. Maka yang bersakuntan tidak diperkenalkan terbang, tapi kami sudah memfasilitasi ada lab kimia pharma yang sudah stand-by. Mereka akan tes kembali rapid test. Pihak bandara menyiapkan posko penanganan COVID-19 dalam rangka checkpoint untuk memastikan kembali dokumen dari calon penumpang yang sudah sesuai dari Surat Edara No. 5 Garis Miring 2020, serta bagi calon penumpang yang masa berlaku surat keterangan rapid test setelah kader luarsa. Pihak bandara menyediakan lab kimia pharma untuk melakukan tes kembali.